Halo servers, gimana kebar kalian? Gua berharap dimanapun kalian berada, kalian ada dalam keadaan yang baik. Saat ini gua mau ajak kita buat sama-sama renungin, refleksiin satu buah bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 19 ayat yang ke-27 sampai 30. Gua bakal bacain ayatnya buat kita semua. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersama yang di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan merima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah teman-teman, gue pengen tanya nih sama kita, sama kalian, pernah gak sih kalian dikasih atau dijanjiin sebuah hadiah, tapi ada syaratnya? Misalnya, orang-orang kalian one day datang sama kalian gitu, terus bilang, papa mau bakal kasih kalian hadiah, asal kamu bisa belajar dengan rajin dan masuk 10 besar di kelas. Wah, kalian dengan semangat belajar dengan rajin, ranking 10, dan akhirnya dapetin hadiah itu. Pasti rasanya sedang banget, ya gak sih? Karena kalian akhirnya bisa masuk ranking, udah gitu dapet hadiah juga dari orang tua. Nah coba bayangin konsep ini ya, di dalam kehidupan rohani kita sama Tuhan, sambil kita cross-check hidup kita, apakah selama ini ketika kita melayani, kita itu melayani dengan benar? Bukan untuk dapet sesuatu, dapet berkat Tuhan maybe, apakah kita ketika hidup dengan benar, hidup taat selama ini, fokusnya itu udah benar juga? Bukan semata-mata supaya saya masuk surga, gitu. Teman-teman, disini Tuhan mau remind sama kita, Tuhan sekalian juga negur Petrus, di bagian ayat yang kita baca. Ketika kita ikut Tuhan, itu semata-mata fokusnya bukan hanya karena kita, supaya masuk surga, supaya kita dapat berkat, supaya kita dapat sesuatu setelah kita ikut Tuhan. Tetapi fokusnya adalah, kita bisa mengasihi Tuhan, dan jadi seperti itu, seperti serupa dengan Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya nih ya, kabar baiknya, keselamatan itu, hidup yang kekal itu, sudah diberikan sama kita semua, di momen ketika kita pertama kali menerima Tuhan, sebagai juru selamat kita. Kalau kita ingat, ilustrasi yang tadi nih ya, kita balik, kita ubah sedikit. One day, papa mama kalian datang sama kalian, terus kasih kalian hadiah yang kalian pengen. Udah gitu, mereka bilang gini, nih buat kamu, semangat ya sekolahnya, semangat juga belajarnya, supaya kamu bisa masuk ranking. Kerasa kan perbedaannya? Di ilustrasi yang pertama, mungkin kalian setelah dapat hadiah, belum tentu akan ranking lagi, belum tentu akan jadi rajin lagi, tetapi ketika kalian ngalamin yang barusan, mungkin kalian bakal semangat itu, karena kalian mengasihi orang tua kalian. Karena kalian tahu, orang tua kalian sudah mengasihi kalian. Dan Tuhan juga pengen relasi kita sama dia, bisa seperti itu teman-teman. Ketika kita melakukan pelayanan kita, ketika kita jadi anak Tuhan, yang hidup taat, hidup benar, itu fokusnya bukan hanya karena kita cari berkat Tuhan, atau kita supaya masuk surga, tetapi fokus kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang salah fokus, orang Kristen yang hanya fokus terhadap berkat Tuhan, tetapi enggak mencintai sang pemberi berkat. So, di momen prapaskah ini, yuk kita sama-sama reflect hidup kita, refleksiin, cross-check, gimana sih perjalanan kita sama Tuhan. Apakah firman Tuhan hari ini, kali ini ketika kalian mendengar, itu menegur kalian, merimain kalian akan sesuatu. yuk buka hati kita, dan minta Tuhan, supaya menolong kita, supaya fokus kita, hanya kepada Tuhan. Tuhan pengen kita jadi anak Tuhan, yang mengasihi dia, yang selalu, mengusahakan segala sesuatu untuk dia. Karena kita sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. So, tetap semangat, servers, dan, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih.